Intro Masa pro dan kontra pemilu 2024 terlibat kericuhan saat menggelar aksi demonstrasi di Patuguda, Jakarta Pusat pada Rabu 27 Maret 2024. Ray, koordinator aksi dari masa pendukung hasil pemilu, mengungkap kronologi versinya penyebab kericuhan terjadi. Menurut Ray, kericuhan itu bermula dari kubu penolak hasil pemilu 2024. Saat itu ada sejumlah masa kubu penolak hasil pemilu yang mengacungkan jari tengah ke arahnya yang sedang berorasi di atas mobil komando. Bahkan beberapa masa penolak hasil pemilu mendatangi tempat Ray berorasi sambil terus mengacungkan jari tengahnya. Padahal menurutnya masa penolak hasil pemilu ditempatkan di sisi jalan Medan Merdeka Barat. Lebih lanjut, ia pun menyebut lemparan batu awalnya berasal dari kubu masa penolak hasil pemilu. Melihat aksi itu, pihaknya lantas mencoba membalas. Tak hanya dengan batu, masa pro pemilu juga turut melemparkan botol air mineral dan bambu pegangan poster yang mereka bawa saat aksi. Pemicu kericuhan semakin memanas karena Ray dan Saturkanya yang menjadi orator dianggap terus memprovokasi masa penolak hasil pemilu. Tak sedikit juga para emak-emak yang ikut terus surut emosinya sambil meluarkan umpatan kepada masa tandingan. Meski mendapat sejumlah luka, Ray mengaku tak akan membawa masalah itu ke calon hukum.